Intro As FC tuh harus terus berkembang Gue rencananya sama Darius, sama Samsir Alam Mau dateng ke Asiop Training Ground Biar tau gimana caranya jalanin Akademi Sepak Bola Tapi gue hari ini sama Gigi gak bisa karena ada meeting Mereka berdua gak ada yang nemenin Lu sebagai yang paling jantan, lu belajar lah main sepak bola Lu nanti gue masukin ke tim pengurusan sepak bola Wah gue jadi kepikiran bikin bisnis baru nih Bisnis apalagi sih bos Maka kenapa sih kalau gue mau bisnis baru Lu selalu aja bisnis apa Ya gak apa-apa maksud gue Bos tuh kan semua di handle di otaknya sendiri Gue takutnya bos tuh nanti-nanti masih jadi ngeblank terus Langak-langak begitu Maksudnya ada orang lah yang ngebantu Pokoknya gue punya rencana buat ngembangin run Secil gue an FC Gue mau bikin Akademi Sepak Bola Ya sekalian Rafathar bisa lakukan bola Itu kan mahal banget bos Nanti pusing lagi-lagi Udah kurusan kerjaan Terus bayar biaya mahal Tenang aja gue kan sultan Trans FC tuh harus terus berkembang Gue rencananya sama Darius Sama Samsir Alam Mau dateng ke ASIO Training Ground Biar tau gimana caranya jalanin Akademi Sepak Bola Tapi gue hari ini sama Gigi gak bisa kan ada meeting Mereka berdua gak ada yang nemenin Lu sebagai yang paling jantan Lu belajarlah main sepak bola Lalu nanti gue masukin ke tim pengurusan sepak bola Seperti diketahui Isu Rafi Ahmad bakal menghadirkan pemain binang dunia menuju run Rans Silicon FC bukanlah gosip belaka Raffi Ahmad sudah mengakui kalau Rans Silicon FC sudah memidik pemain bintang dunia ke skuadnya Bahkan Raffi Ahmad menyebut kalau Rans Silicon FC sudah sepakat dengan pemain bintang dunia yaitu Ungkapan Raffi tentu bukan sembarangan Karena ia menempat di jabatan penting di Rans Silicon FC Sejak Rans Silicon FC terbentuk Yaitu akhir Maret tahun 2021 Raffi Ahmad menjadi sebagai chairman Bersama Rudy Salim Raffi Ahmad mengakui sisi klub Liga 2 yang sebelumnya bernama Silicon United FC Hingga menjadi Rans Silicon FC Dan tembus ke Liga 1 musim mendatang Rans Silicon FC berhasil naik kasta ke Liga 1 dengan predikat juara kedua Liga 2 2021 Jelang bertarung di Liga 1 Rans Silicon FC nampaknya akan berupaya dan melakukan persiapan termasuk diantaranya Menatangkan pemain bintang dunia Meskipun belum mengungkapkan identitas pemain bintang dunia tersebut Namun Raffi menyebut sang pemain diimpor dari luar negeri Raffi Ahmad sempat menunturkan akan segera mengumumkannya dalam waktu dekat Namun hingga kini pemain bintang dunia Rans Silicon FC tersebut masih menjadi misteri Raffi Ahmad pun memiliki suatu alasan dibalik keinginannya memboyong pemain bintang dunia ke Rans Silicon FC Alasan Raffi tersebut yakni untuk memeriakan sepak bola Indonesia Memiliki tujuan mulia untuk sepak bola Indonesia Namun Raffi Ahmad masih tutup mulut mengenai identitas pemain bintang yang akan menjadi pilar anjar Rans Silicon FC Padahal para pecinta Liga Indonesia sudah menantikan keberakan Rans Silicon FC tersebut Pertama, Rans FC itu harus terus berkembang Gue rencananya sama Darius sama Samsir Alam Mau datang ke Asiop Training Ground Biar tau gimana caranya jalanin Akademi Sepak Bola Tapi gue hari ini sama Gigi gak bisa karena ada meeting Mereka berdua gak ada yang nemenin Lu sebagai yang paling jantan, lu belajarlah main sepak bola Lu nanti gue masukin ke tim pengurusan sepak bola Gue sekarang adalah sepak bola Rans masuk ke Liga 1 Pemain nih gue lagi bingung mau mendatangkan pemain siapa Dan gue pengen ganti jersey, ganti logo, ganti sesuatu hal Gue mengundang bintang dunia datang ke Indonesia Untuk menambah gairah persetak bola di Indonesia Yang kalau itu tergantung pemain yang sendiri Kalau mereka bisa mendevelop dirinya sendiri Mereka akan punya masa depan yang cerah juga Jadi tergantung individunya masing-masing Ya tapi kalau kita berfoyak-foyak di masa muda Tidak memikirkan masa depan Kita hambur-hamburkan uang Semuanya juga akan Susah nantinya Kita harus muda tuh Ya untuk anak-anak yang sekarang Gak cuma dari segi fisiknya aja Mental dan profesionalisme Itu penting banget Jadi ketika mereka pensiun Mereka tidak ada kehilangan arah Jadi Misalnya nih Jadi atlet Ataupun jadi artis Setelah itu kita punya cita-cita Artis-artis semua kan ada masanya Ingat setiap masa ada orangnya Setiap orang ada masanya Kita harus mempersiapkan masa-masa emas kita Agar tetap kita mendulang emas Iya betul Kayak bos ya Wah gila ini tiket.com It's the best sih ngasih surprise Gokil sih Gila sih Seru ya Gokil Ini gila Kok bisa sih Gokil Ini Makasih ya bu Ica ya Makasih ya Teman-teman nih Tadi tiket.com Wah ada satu ternyata Yang di tiket.com tetangga Lumanya di blockchain juga Ines Mana Ines Dari Lagi kita lihat Iya Kita mendikin ada juga Terima kasih dong Terima kasih ya Terima kasih ya Hadiannya Ternyata Ini kasih Wah pokoknya lebih gokil Iya kan Frank Iya Makasih ya Pak Giri Terima kasih ya Terima kasih ya Ya bu Ica Terima kasih ya Teman-teman ya Terima kasih Salam buat teman tiket.com ya Nanti gue ganti lagi di media-media Maaf Gue bilang Ada tau kan ini Ternyata gak ada tulisan itu Wah ini gak lebih susah Tidak.com Masih gue lebih Bagus Aduh ya Maaf ya Ternyata Pak Ines Ini tetangga nih Bu Ines Terima kasih ya Terima kasih ya Teman-teman tiket.com ya Oh gila Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Wah ada Pak Hans Pak Eger Boss Eger Sukses buat Eger Boss Transpick Basketball Yo semangat 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 Terima kasih ya Ternyata Pak Eger Yo 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 Okay Pass Nah Kita harus semangat Lets go guys Lets go Thrund driver Roger Jaya 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 Terus Tidak Atruz Setang Atruz Tidak Atruz Koko Matam Let's go Ayo Ayo Sampai 3 Bawah Tidak Terima kasih. Terima kasih. Dan tinggalkan komentar tentang videonya. Bagi yang belum, silahkan subscribe gratis. Dan klik lonceng notifikasinya. Semoga kita semua, senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia dan semangat. Sampai jumpa, di video berikutnya. Terima kasih, dan mohon maaf, jika ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum.